Alhamdulillah Para sahabat Keluarga dan orang yang membitinya Insya Allah sampai akhir zaman Alhamdulillah Kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka Insya Allah Kita mencari ilmu Mudah-mudahan Dengan ilmu yang ada Yang insya Allah akan Dibagikan, disyairkan untuk hari ini Akan bermanfaat bagi kita Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Adapun untuk acara pembukaan Paletihan dan Seminar Nasional Rehab Hati Qur'ani Saya akan bacakan terlebih dahulu Susunan acaranya Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua Tasmiq Al-Quran Santri Ma'ad Darufatah Kemudian Sambutan dari Mudir Ma'ad Darufatah Panggapinang Ustaz Usnul Anam Kasi Dan Setelah sambutan kita Belanjut ke acara utama Yaitu Pelatihan di Seminar Yang insya Allah akan isi oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesi Dan tim yang akan dipandu oleh Ustaz Abdul Ghafur Hadirin lahirat yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyingkat waktu Kepada Ustaz Nuruddin Al-Indonesi Untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini Fa'alayhi Fa'aytafaddal mashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Kepadanya lah Kita Bersyukur Meminta pertolongan Meminta perlindungan Serta petunjuknya Segala puji hanya milik Allah Rob yang mahal pengasih Dan penyayang Rob yang mahal luas Dan kekal kasih sayangnya Salawat dan salam Mudah-mudahan Senantiasa Allah limpahkan Allah curahkan kepada Nabi kita Junjudan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Para kekasihnya Orang-orang yang Dia cintai dan mencintainya Kemudian kepada para sohabat Sohabiahnya Para alul baiknya Generasi tabi'in Tabi'u tabi'ahnya Juga kepada para ulama penerusnya Ulama-ulama yang sholih Ulama-ulama yang menjadi tiang Para ulama Yang menjadi Yang membawa cahaya Cahaya Kenabian Cahaya sunnah Kepada umatnya hingga akhir zaman Mudah-mudahan kita termasuk Umatnya yang lurus Umatnya yang diakui oleh Rasulullah SAW Sebagai Umatnya Umatnya yang diri-diri oleh Allah SWT Umatnya yang tidak terkelincir Umatnya yang senantiasa tegap Dalam sunnah Umatnya yang senantiasa mencintai Dan memaplikasikan Menyimpan sunnah Dalam hatinya Sehingga ia menjadi cahaya Untuk kehidupannya Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Ya Wafillah Rahimahullah Alhamdulillah Saya sangat bahagia sekali Pagi ini Begitu memasukkan Ini subhanallah Semuanya tidak ada yang telah Menakjubkan sekali Ternyata di pulau Bangka Belitung ini Banyak wajah-wajah yang bercahaya Banyak wajah-wajah yang Menyimpan harapan Banyak wajah-wajah yang Merindukan Cahaya Sunnah ini Banyak wajah-wajah yang Merindukan Al-Quran Banyak wajah-wajah yang Kehausan Untuk menyelami Samudera Ilmu Samudera hikmah Yang tersimpan di dalam Al-Quran Al-Karim Pagi ini Hingga siang ini Hingga sore ini Hingga besok Sorenya lagi Selama kurang lebih dari 20 jam Saya ingin Persembahkan diri saya Jiwa raga saya Kepada Anda semuanya Bapak-Ibu semuanya Dengan harapan Sepulangnya dari sini Para peserta Audiens Tidak hanya sembuh Namun juga Berubah kehidupannya Tidak hanya sembuh sesaat Namun sembuh permanen Dunia dan akhirat Dan abadah hingga ke syurga Amin Baik Untuk selanjutnya Saya mau ucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang telah bekerja Keras siang dan malam Bekerja dengan penuh disiplin iman Bekerja dengan penuh Harap dan kerjaan kepada Allah Untuk tercapainya Acaranya dengan sukses Tidak bisa Saya sebutkan satu persatu Allah yang akan membalas kebaikannya Mudah-mudahan kebagian berkahnya Daripada Al-Quran ini Saya berdoa mudah-mudahan Para panitia Tidak luput dari materi ini Karena biasanya Panitia yang tidak kebagian Para peserta yang menikmati Para panitia yang capainya Mudah-mudahan Juga kebagian hikmahnya Dan kebagian ilmunya Mudah-mudahan kita bisa Menyerap seluruh ilmu Yang ingin disampaikan saya ini Karena barang kali ini Yang pertama dan terakhir saya Ke pulau ini Karena sangat padat sekali Undangan-undangan yang datang Sementara saya pun harus Memperbaiki diri Harus menuntut ilmu juga Karena ilmu itu adalah senjata Bapak-Ibu semuanya Dan rukiah syariah ini bukan Bukan satu-satunya amal Namun saya menyadari bahwasannya Ada efektivitas dakwah dalam tawhid Maaf Ada efektivitas dakwah tawhid Dalam rukiah syariah ini Rukiah syariah ini akan Menggiri anda Bapak-Ibu semuanya Untuk mencintai sunnah Dan mengerjakannya Selain yang wajib Dan tentunya didasari oleh Pondasi tawhid yang Karena Kesehatan Saat ini Sebelumnya Dan sampai nanti Akan tetap menjadi Kebutuhan primer bagi diri kita Betul atau tidak? Betul Menjadi kebutuhan Dengan sehat Kita bisa Meluasa beribadah kepada Allah Mengharba kepada Allah Dan berjalan dengan Tegak dalam pisah bililah ini Dengan sehat Dengan jiwa yang sehat Dengan mental yang kuat Musuh-musuh Allah akan Gentar kepada kita Karena separasyaitan di dalam Bapak-Ibu semuanya Sebelumnya saya ingin bertanya Apa niat Bapak-Ibu semuanya Datang kemari? Menuntut ilmu Karena Allah Ada yang lebih spesifik? Ada ingin Diterapi? Ada yang ingin Diterapi? Tera Ada Ada yang ingin Menjadi terapis? Tera Ada Mau dirugia apa? Ingin jadi berugia? Tera Mau sembuh atau Nanti bisa menyembuhkan juga? Tidak Mau sembuh sementara apa? Permanen Permanen Mau sembuh dunia saja Atau dunia akhirat? Tera Masya Allah Luar biasa Bapak-Ibu semuanya Kalau Bapak datang ke sini Dengan segudang masalah Saya terima seluruh masalah itu Dan titipkanlah pada saya Insya Allah Tunda di ruangan ini Dan pulang dengan jiwa yang lapang Insya Allah Karena seluruh Karena seluruh problematika kehidupan Termasuk penyakit Ada sebab Karena ada syetan Syetan yang bersembunyi Syetan yang terkutuk Ya Syetan yang bersumbuh-sumbuh Dan bersabar setiap saat Untuk Menggelincirkan kita Kedalam neraka Mereka mengguncang kita Dengan penyakit Yang tidak ada obatnya Atau sulit obatnya Kemudian membuat kita Pergi ke wali-wali syetan Siapa wali syetan Dukun Jangan pelan-pelan Dukun Dukun itu Pak Di zaman Rasulullah SAW Hukuman buat dukun itu Dipukul lehernya Dengan apa? Pedang Dipukul lehernya dengan pedang Bapak-Ibu semuanya Banyak masyarakat Indonesia Yang masih Sering bersilaturahim Kedukun ini Mengunjunginya Menyanjungnya Saya percaya saat ini Sudah tidak ada Dukun-dukun hitam ya Sekarang ini sudah Bertransformasi Menjadi dukun-dukun modern Atau dukun-dukun putih Bapak-Ibu semuanya Dukun-dukun menjadi superstar Menjadi bintang di televisi Nah inilah Kami hadir disini Begitupun para panitia Seluruh yang bersemangat Untuk mengadakan acara ini Termasuk para Ibu-Ibu ya Ini adalah Satu semangat Untuk menggeser posisi dukun ini Setidaknya Jangan menjadi superstar mereka Jangan digantungi masyarakat Setidaknya Meskipun mereka tidak hangus Setidaknya Meskipun mereka tidak rusak Tidak hancur Setidaknya mereka bangkrut Kita tinggalkan Atau setidaknya Kita tidak Bergantung kepada mereka Kita punya pegangan Kita punya senjata Untuk Memperkuat Mempentingi diri kita Agar tidak disentuh dengan mereka Setuju Setuju ya Baik Selama kurang lebih Tiga jam menjelang zuhur Oh satu jam setengah Dua jam setengah barangkali Menjelang zuhur Insyaallah Kita akan Mulai Menggali lebih dalam Tentang Terapi Al-Quran Jadi terapi Al-Quran ini Adalah cabang Daripada Rukiah Syariah Kemudian Rukiah Syariah Ini adalah cabang Daripada Tibun Nabawi Tibun Nabawi Atau kedokoran Al-Nabi itu ada Tiga Yang pertama Hijama Yang kedua Rukiah Syariah Dan yang ketiga Ini adalah Herbal Pola makan Pola hidup Pola fikir Yang baik Hari ini Kita akan pelajari Dari satu sudut Saja Yaitu Rukiah Syariah Yang menjadi Ruhnya seluruh pengobatan Jadi kalau Bapak datang Kesini dengan Pengetahuan Tibun Nabawi Sebelumnya Dengan Ahli Herbal Misalkan Akan ditambah Dengan Ruhnya Yaitu Rukiah Syariah Kalau Bapak Ibu Semuanya Tahu tentang bekam Akan ditambah Dengan Ruhnya Yaitu Rukiah Syariah Kalau Bapak Ibu Semuanya Saat ini Sudah mengetahui Tentang Rukiah Kita akan tambah Perpokoh lagi Dengan Rehab Hati Jadi Rehab Hati Qurani Atau lebih dikenal Dengan Rehab Hati Merupakan Sebuah sinergi Pelatihan Motivasi Dan Tajkiah An-Naps Jadi sebuah sinergi Yang menggabungkan Konsep pelatihan Motivasi Tajkiah Dan juga Terapi Al-Quran Jadi Bapak Ibu Semuanya Begitu datang Pertama kali Akan dirombak Mindsetnya Akan direkonstruksi Akan dikuatkan Akan diarahkan Kepada Akidah Dan Tauhid yang benar Kemudian Setelah itu Baru diterapi Dengan Al-Quran Lalu dipasangkan Terhadap Terapi Mandiri Terapi Mandiri Kemudian juga Diajak Untuk Hijrah Insya Allah Biasanya Dalam dua hari Bapak Ibu Semuanya Sudah berubah Menjadi pribadi-pribadi Yang lebih kuat Yang lebih gentar Yang tidak takut Syaitan Dan ditakuti Syaitan Jangan sampai Jangan sampai Ada seorang Mumin Yang takut Kepada syaitan Ini menyedihkan Sekali Cerminan Akidah Yang rusak Cerminan Akidah Yang tidak bersih Yang terkontaminasi Oleh televisi Oleh media-media sekulian Bapak Ibu Semuanya Di layar Dilihat Ada lima konsep Setidaknya Yang harus kita pahami Bersyukur sekali Bapak Ibu Semuanya Hadir disini Karena memang Yang tidak hadir Saat ini Akan Melewatkan Sesuatu yang Sangat berharga Yang menjadi Inti Atau ruhnya Dari pelatihan ini Itu selama dua jam Kedepan Jadi pertama Kita akan kenalkan Pada konsep Rehab hati Sebuah konsep Yang menggabungkan Antara apa tadi Pelatihan Motivasi Tajkiyah Dan Rukiah syariah Pelatihan Seperti apa Seperti ini Jadi melibatkan Bapak Ibu semuanya Bukan hanya Tablik akhbar Begitu Mentraining Saya berupaya Menduplikasi diri saya Menjadi Bapak Ibu semuanya Saya berupaya Menduplikasikan Bapak Ibu semuanya Seperti saya Dan saya tidak akan Menghibur Bapak Ibu semuanya Tapi membuat gelisah Karena seorang trainer Yang sukses adalah Yang membuat audiensnya Gelisah lalu berubah Baik Yang tadinya Mencintai rokok Jadi membenci rokok Yang tadinya Mencintai sakau Terhadap narkoba Menjadi benci terhadap narkoba Yang tadinya Lemah Lupus Lungse Ngantuk Pulang menjadi segar Kuat Bugar Yang tadinya Takut setan Pulang tidak takut setan Dan ditakuti setan Yang tadinya beriman Lebih beriman lagi InsyaAllah Yang tadinya kufur Menjadi syukur InsyaAllah Yang tadinya hampir putus asa Menjadi Menjadi apa? Menjadi lebih semangat Lebih menggebu-gebu Gitu ya Siap tidak? Nanti saya punya salam ya Ketika dalam kondisi Menguncak Saya akan angkat jari saya Dan saya teriakan Ahad dan ahad Bapak ibu semuanya Jawab apa? Takbir Allah Boleh saya cek ya? Ahad dan ahad Allah Belum seberapa Ini baru 3% Sampai 100% ya Karena dengan takbir Itu setan pergi Bapak mau bersama setan Atau Biar pergi saja dulu setannya Dan pergi selama-lamanya Ahad dan ahad Allah Masya Allah Seperti itu ya Nanti kalau ada setan Yang mulai ganggu-ganggu Di ruangan ini Takbirlah yang kuat Dengan satu pemandu Ya Bapak ibu semuanya Siap ya Baik Jadi yang pertama Kita akan pelajari konsep Daripada rehab hati Kenapa rehab hati? Kenapa tidak langsung rukia saja? Bapak ibu semuanya Kalau bapak ibu semuanya Mau membangun hotel ini Menjadi 500 lantai Ke atas Hal apa yang pertama kali dilakukan? Satu jawaban Salah semuanya Pertama harus dihancurkan dulu Bangunan ini Betul atau tidak? Iya salah semua kan? Makanya jangan nantuk Ini sudah siap Jadi pertama kali hancurkan dulu Paratakan dulu Baru gali fondasi yang baru Itu yang harus kita lakukan Banyak orang yang ingin berubah Banyak orang yang ingin mengubah kehidupannya Namun tidak mau menghancurkan Pemahamannya yang jahil Yang lantai dahulu Betul tidak? Betul Kita harus konsep ulang Rekonstruksi lagi Nah ini dia Rehab Rehab jiwa Rehab hati Pernah mendengar Bengkel hati Ada lagi Radionya Ustaz itu Relasinya beliau kemarin Seluruh kolbu Ada lagi Management kolbu Ada lagi ESQ Ada lagi Banyak sekali Namun ini yang lebih khas Insya Allah Bapak-Ibu semuanya Lebih dahsyat Karena Saya tidak hanya ingin Membekaskan pelatihan ini Pada hari ini dan besok Tetapi selama-lamanya Insya Allah Selama-lamanya Membekas kembali Akan selalu membekas Sampai mengubah kita semua Ini yang pertama Jadi Kita akan Konsep Kita akan terangkan Sebuah konsep Bapak-Ibu semuanya Bahwasannya ketika Manusia itu sakit Tidak hanya harus Dijampi-jampi Dengan bacaan Rukis syariah itu Tidak hanya baca-baca Tidak demikian Kita akan gali Siapa yang membuat Kita sakit ini Kita akan gali Hingga ke akar-akarnya Kita buat Mapping problem Makanya kita harus paham Tentang Dalil-dalil Definisi Historinya Secara ilmiahnya Secara ilahiyahnya Secara logika Wajarnya Ataupun bahkan Secara riset-riset ilmiahnya Al-Quran dan Sunnahnya Tentu saja Kita akan pahami Rukis syariah itu apa Secara konsepsi dan teorinya Kemudian kita akan Lakukan tajkiah En-Naps Di sesi yang kedua Tajkiah En-Naps ini adalah Penyucian jiwa Daripada Kotorannya Karena orang-orang yang sakit Yang lemah ini adalah Sebetulnya Tubuhnya sehat Yang sakit adalah jiwanya Jiwa yang sakit Jadi jiwanya ini Sedang tertindih oleh beban Beban yang banyak Ketakutan Was-was Risau Ini harus dibersihkan Kemudian yang berikutnya adalah Simulasi Kita akan adakan simulasi Saya coba bacakan satu ayat nanti Bapak-Ibu apa yang dirasakan Pada penyakitnya Atau pada tubuhnya Pada jiwanya Yang selanjutnya Nanti kita akan Demontrasikan disini Persis Saya akan minta kepada Bapak-Ibu Satu saja Bapak Yang sakit untuk Duduk di depan Kita terapi Insya Allah Hingga Bapak-Ibu belajar Bagaimana melakukan terapi Sebagaimana Rasulullah S.A.W. melakukannya Dan bagaimana Kalau menghadapi Masalah-masalah Baik Kemudian berikutnya Akan ada Praktek Bapak-Ibu diajak Untuk praktek melakukannya Karena setelah training Biasanya penyakitnya Ketika dihadapkan Pada kenyataan Pada realika di lapangan Bapak-Ibu akan berkata Saya tidak punya pengalaman Merupiah Padahal pengalaman itu Tidak didapat Kecuali harus Diciptakan Bapak-Ibu Kalau cari di Bangka Berhitung Yang jual pengalaman Itu tidak pernah ada Kita harus Menciptakannya Kalau Bapak-Ibu Ke Cairo Ya Kemekar Ingin mencari pengalaman Ingin mendapat pengalaman Tidak ada yang Jualan di sana Tidak ada fakultas Yang mengajarkan Yang kecuali Dia harus Diciptakan Jadi besok nanti Akan menciptakan Hari kedua nanti Akan menciptakan pengalaman Bagaimana cara merupiah Bapak merupiah Temannya saja Berpasang-pasangan Ibu juga demikian Kita akan bimbing Kemudian yang selanjutnya Ada diskusi Dan interaktif Jadi Bapak-Ibu semuanya Masing-masing Siapkan satu pertanyaan Terbaiknya Satu peserta Dalam satu hari Hanya boleh bertanya Satu kali Baik Lalu semuanya Kita akan mulai Dengan slide yang pertama Hakikat kesembuhan Ketika seorang Muslim sakit Kira-kira Apa yang Allah harapkan Ketika Allah Mengizinkan Syihir Penyakit Itu kemudian Menyakiti seorang Muslim Kira-kira apa yang Allah inginkan Bapak-Ibu Agar kita mendekat Di Allah Betul Yang lainnya Agar istighfar Bertawab Agar sabar Betul Agar lagi apa Agar ingat Kepada Allah Betul Yang lainnya Membersihkan Dosa kita Yang lainnya Lagi Banyak hal Banyak hikmah Ketika manusia Syakir Bisa saja Sakitnya kita ini Membawa berkah Kepada Manusia-manusia Yang lainnya Tidak seluruh Penyakit itu Harus sembuh Kadang-kadang Ia adalah obat Untuk Meruntuhkan Sikap sombong Di dada kita Betul Bapak-Ibu semuanya Ketika kita sakit Ketika anak kita sakit Lalu tidak ada obatnya Apa yang Bapak-Ibu Rasakan Seakan-akan Seluruh Waktu yang kita Upayakan Itu tidak berguna Seakan-akan Usia kita Ilmu kita Pengalaman kita Sertifikat-sertifikat Yang kita kumpulkan Gelar-gelar kita Tidak terguna Sama sekali Bagaimana Bapak Rasanya ketika Istri Bapak Membantah kepada Bapak Padahal Bapak Menyuruhnya pada Ketaatan Atau tidak Menyuruhnya pada Kemahsiatan Bagaimana rasanya Ibu ketika Anaknya membantah Kepada Ibu Padahal Ibu Menyuruhnya kepada Sesuatu yang ma'ruf Seperti runtuh Langit ini Betul tidak Bagaimana rasanya Ketika anak kita sakit Atau diri kita sakit Lalu kita tidak berdaya Bagaimana rasanya Ketika kita dihadapkan Pada satu penyakit Yang kecil Sebetulnya menurut Allah Tapi bagi kita Sangat besar Dan kita tidak berdaya Nah disini Allah mengajari kita Untuk Kembali Ke belakang Untuk Mulai mencari Pengobatan yang Sesungguhnya Kesembuhan pada Jiwa Dan rakyat kita Bapak Ibu semuanya Sakit adalah Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak diberikan Kepada setiap Manusia Dengan sakit Kita bisa Berzikir Bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Secara sempurna Mendekati Sihir Itu dibagi dua Ada sihir Daripada Jin Dan sihir Daripada Dunia Sihir yang lebih bahaya Adalah Sihir-sihir Dunia Kalau sihir dari setan Akan membuat kita Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sihir dari dunia Akan membuat kita Jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu memilih yang mana? Memilih sehat ya? Memilih sehat Terbebas daripada Kedua Ini sihir Kalau Bapak sudah pergi Ke dokter Lalu tidak ada obatnya Kata dokter Maka ucapan Hamdalah Obatnya adalah Al-Quran Kalau Bapak punya penyakit Menahun Bertahun-tahun Tidak sembuh-sembuh Maka ucap Alhamdulillah Obatnya adalah Al-Quran Kalau dokter sudah menyerah Tidak ada Penyakitnya Tapi Bapak merasakan sakit Maka itu sihir Obatnya adalah Al-Quran Bapak Ibu semuanya Dan ada kabar baik Tadi ya Bahwa penyakit sihir Dari syaitan itu Lebih Kecil resikonya Daripada sihir Dunia Alhamdulillah Bapak Ibu yang Berkumpul disini Insya Allah Sudah terbebas Daripada sihir dunia ini Buktinya sudah bisa Meluangkan waktu Untuk hadir disini Baik Bapak Ibu semuanya Kita akan mulai Pada Slide ini Ijinkan saya Untuk berdiri Yang pertama Lihat ke depan Ketika seseorang sakit Maka 70% Kesembuhannya Ada pada Tajkiah An-Nafs Kemudian baru Sekitar 5% Pada Terapi Al-Quran Atau Rukiah Kemudian 15% Rukiah Mandiri Dan 10% Adalah Hijrah Seseorang Tidak akan Bisa Sukses Dengan Terapi Al-Quran Kalau belum Mengikuti Tajkiah An-Nafs Melakukan Tajkiah An-Nafs Dan seseorang Tidak akan Istiqomah Dalam Terapi Mandiri Nantinya Kalau dia Belum Diterapi Dan Belum Disucikan Jiwanya Karena Buah dari Tajkiah An-Nafs Adalah Istiqomah Baik Seseorang Tidak akan Tertarik Untuk hijrah Kalau dia Belum Mencintai Sunnah Dan seseorang Tidak akan Mencintai Sunnah Kalau dia Tidak tahu Keberkahan Dan keagungan Di dalamnya Rukiah Syariah Ini adalah Sunnah Sunnah Nabi Sunnah Para Nabi Senjata Para Nabi Orang-orang Tidak akan Sembuh Dengan Sunnah Kalau dia Membenci Sunnah Karena Orang itu Ada yang Membenci Sunnah Dia tidak Mampu Melakukan Sunnah Dan juga Membenci Orang Yang Melakukan Sunnah Lihat orang Pakai Jilba Bebar Wah ini Islam Radikal Betul Lihat orang Berjemot Wah ini Teroris Betul Tidak Kenapa Demikian Kenapa Demikian Dia Benci Kepada Sunnah Bayangkan Dia tidak Mencintai Sunnah Namun Juga Membencinya Rukiah Syariah Ketahuilah Ini adalah Sunnah Nabi Nabi Yang Tidak 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 Bekerja Kepada Orang Orang Yang Membenci Sunnah Lawan Dari Sunnah Adalah Bidah Nanti Kita Bahas Bagaimana Korelasinya Hubungannya Baik Siap 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 Gelas Yang Kosong Jangan Siap Gelas Yang Penuh Dengan Air Gelas Yang Kosong Akan Bisa Menampung Air Sedangkan Gelas Yang Sudah Penuh Tidak Akan Bisa Menampung Apa Bapak Ibu Semuanya Lupakan Dulu Pemahaman Yang Lamanya Hancurkan Dulu Serap Yang Baru Sampai Rumah Nanti Bandingkan Pemahaman Mana Yang Lebih Baik Dan Pembandingnya Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Baik Jadi Sekali Lagi 70% Kesembuhan Seseorang Ada Pada Tazkiah Apa Yang Dimaksud Tazkiah Pertama Dari Tazkiah Itu Sendiri Apa Penyucian Bapak Ibu Semuanya Mengenal Kata Zakat Tujuan Dari Zakat Adalah Untuk Apa Mensucikan Harta Dan Jiwa Ada Yang Sedang Sakit Hati Hari Ini Ada Ibu Kalau Sedang Sakit Hati Buka Dompetnya Dan Lihat Berapa Yang Tersisa Itu Biasanya Membuat Kita Sakit Lalu Sedekah Betul Sedekah Itu Mensucikan Do Mardukum Sedekah Kata Rasulullah Obat Dipenyakit Dengan Sedekah Begitu Obat Dipenyakit Dengan Sedekah Kemarin Bapak Ibu Subhanallah Saya Sedang Sakit Sakit Hati Saya Ada Sesuatu Yang Menyakit Saya Undang Teman-teman Untuk Bersedekah Di pagi Hari Rumah Rehab Itu Gratis Teman-teman Yang datang Ini Pelatihannya Gratis Silahkan Yang Sedekah Sedekah Di pagi Hari Jangan Sedekah Setelah Sembuh Sedekah Saat Sakit Karena Sedekah Setelah Sembuh Itu Adalah Hadiah Beda Pahalanya Dengan Sedekah Mereka Berduyun 20 ribu 100 ribu 5000 2000 Kemudian Setelah Itu Saya Merasa Tidak Enak Barangkali Saya Memaksa Mereka Sedekah Saya Sedekahkan 500 Dan Tiga Jam Kemudian Kembali 1 Juta Rupiah Penyakit Kecewa Saya Hilang Uangnya Kembali Beruntung Beruntung Sekali Ini Bapak Ibu Sembil Pahala Sedekah Itu Akan Dilipat Gantakan Olah Tidak Hanya Di Dunia Kembali Kepada Makna Tazkiah Yaitu Men Mencucikan Nafs Itu Apa Jiwa Tazkiah Itu Mencucikan Nafs Itu Jiwa Jadi Upaya Mencucikan Jiwa Dari Apa Dari Kotoran Kotorannya Karena Jiwa Itu Ada Kotorannya Ada Sampah Sampah Nah Kita Akan Dalam Kotoran Inilah Setan Bersembunyi Bapak Ibu Pernah Enggak Melihat Ada Yang Dirukiah Lalu Setannya Melawan Pernah Setannya Melawan Sampai Melempar Aqua Saya Pernah Lalu Dilempar Aqua 600 mili Itu Saya Pakai Ini Pakai Rompi Kemudian Pernah Juga Dilempar Tas Pernah Juga Menyerang Sampai Belasan Kali Di Tanjung Ini 7 Orang Yang Menyerang Di Kalau itu Ada 12 Orang Yang Menyerang Ada Menjabat Dan Lain Kenapa Kenapa Setannya Seperti Kuat Sekali Padahal Allah Nyatakan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Setan Setan Itu Tipu Daya Setan Itu Lemah Kenapa Setan Menyalahi Al-Quran Atau Al-Quran Yang Salah Bukan Ada Sesuatu Yang Kuat Dalam Tubuh Laki Ada Kemaksiatan Yang Kuat Sehingga Setannya Bersembuhnya Dibarik Kemaksiatan Tersebut Kita Lihat Maksiat Apa Yang Membuat Setan Betah Di Sana Nah Ini Kemaksiatan Ini Yang Harus Dibersihkan Karena Setan Ini Makhluk Yang Kotor Mereka Senang Di Tempat Yang Kotor Setuju Bapak Ibu Kalau Ada Tukang Sampah Kira Kira Berapa Lama Dia Di Jalan Ruangan Kalau Ada Tukang Sampah Masuk Kedalam Rumah Ibu Berapa Lama Kira Kira Diam Di Rumah Satu Menit Satu Hari Satu Bulan Satu Menit Saja Ustaz Hanya Ada Beberapa Kantor Sampah Baik Berarti Kalau Tukang Sampah Ini Diam Di Rumah Ibu Selama Sebulan Berarti Di Rumah Banyak Banyak Sampah Itu Analoginya Bapak Berarti Kalau Saitan Tinggal Di Dalam Diri Kita Berarti Di Jiwa Kita Banyak Sampah Kita Lihat Sampah Nya Apa Karena Kalau Sampah Ini Sudah Dibuang Maka Syaitan Itu Tidak Betah Tinggal Di Sana Tidak Nyaman Mereka Ingin Pergi Jauh Menderita Ini Yang Dibersihkan Penyucian Jiwa Dari Kota Baik Bapak Ibu Semuanya Ingat Sebuah Figur Umar Bin Hattab Siapa Beliau Sahabat Apalagi Mertua Nabi Apalagi Al-Faruq Apalagi Amirul Muminin Betul Syaitan Takut Ketika Bapak Ibu Semuanya Umar Lewat Tangga Ini Maka Syaitan Syaitan Di Tangga Sudah Pergi Tidak Mau Bertemu Umar Bayangkan Bahkan Umar Sudah Meninggal Pun Syaitan Itu Tidak Mau Lewat Situ Lagi Ya Umar Bin Hattab Ini Dahulunya Adalah Mantan Penjahat Salah Satu Penjahat Kelas Kakab Di Saudi Arabia Bapak Lu Ingat Doanya Salah Satu Doanya Nabi Ya Rob Berikanlah Kepadaku Satu Di Antara Dua Ya Umar Bin Hattab Atau Abu Jahal Kenapa Ini Adalah Dua Penjahat Kelas Kakab Yang Ditakuti Oleh Apa Namanya Orang Kafir Kureh Saat Itu Kemudian Allah Memberikan Kepada Nabi Ini Siapa Umar Bin Hattab Umar Bin Hattab Saat Ini Sedang Angkat Pedang Dimana Nabi Dimana Muhammad Kemudian Bertemu Dengan Adeknya Di rumahnya Dan bertanya Kepada Adeknya Adeknya Ini Sedang Membaca Surah Surah Toha Kemudian Meleleh Hatinya Kemudian Umar Berbayat Kepada Nabi Kemudian Umar Bin Hattab Masuk Islam Dan Ditazkiyah Oleh Siapa Rasulullah Sallallahu Assalam Dibersihkan Jiwanya Keshirikan Kemudian Setelah Ditazkiyah Umar Ini Menjadi Istiqomah Sampai Kapan Umar Istiqomah Sampai Syahid Dan Menular Kepada Kita Istiqomah Betul Ketika Kita Mendengar Umar Bin Hattab Terbayanglah Dalam Diri Kita Seorang Sosok Yang Ditakuti Syekah Seorang Amirul Mu'minin Panglima Perang Begitu ya Bapak ibu Semuanya Nah ini Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Assalam Telah Mentazkiyahnya Dengan Sempurna Sehingga Kemudian Sehingga Kemudian Dia Menjadi Istiqomah Dan Keistiqomah Itu Menular Kepada Masing-masing Diri Kita Baik Bapak ibu Semuanya Lalu Siapa Dahulu Yang Mentazkiyah Rasulullah Sallallahu Assalam Ayo Malaikat Jibril Dulu Turun Ya Turun Kemudian Membelah Dadanya Membelah Dadanya Rasulullah Dan Mengambil Kotoran Dari Jiwanya Kemudian Setelah itu Rasulullah Menjadi Suci Dan Diangkat Nabi Di usia 40 Kemudian Setelah itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tertazkiyah Sudah Suci Kemudian Mencucikan Para Sahabatnya Istrinya Orang-orang Dekatnya Dan Para Sahabatnya Ini Mengalirlah Kristiqomahnya Sampai Kepada Kita Jadi Tazkiyah An-Nafs Itu Ditujukan Agar Melahirkan Jiwa Yang Istiqomah Sebentar Saya Lanjutkan Sekali Lagi Jadi Buah Dari Tazkiyah An-Nafs Adalah Istiqomah Ingat Sebuah Ayat Dalam Al-Quran Bapak Ibu Semuanya Tidak Aku Utus Rasul Di tiap Tiap Umat Kecuali Untuk Menyerukan Kepada Mereka Sembah Aku Saja Jadi Untuk Membersihkan Kesirikan Kesirikan Kalau Kita Teliti Dalam Al-Quran Salah Satu Diutus Rasul Sallallahu Sallam Fungsinya Adalah Sebagai Yuzakihim Yang Mensucikan Apa Yang Disucikan Saat Itu Pertama Kali Adalah Kesirikan Kesirikan Dari Hati Orang Arab Jahiliah Dalam Sehingga Mereka Menjadi Istiqomah Lihat Arab Sahiliah Sampai Saat Ini Masih Istiqomah Mereka Masih Istiqomah Sampai Detik Menjadi Pemimpin Bagi Orang Orang Islam Di Sekitar Baik Bapak Ibu Semua Itu Buah Daripada Istiqomah Buah Daripada Tazkiyah Itu Jiwa Yang Istiqomah Ingat Ibnu Kayib Al-Jawjah Mengatakan Hati yang Sehat Itu Punya Kekuatan Untuk Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Hati yang Sehat Itu Punya Kekuatan Untuk Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati yang Sehat Itu Punya Kekuatan Untuk Berjalan Menuju Negeri Akhirat Bagaimana Bapak Ibu Semuanya Mau pulang Ke akhirat Tidak Mau Mau Kapan Bapak Ibu Yakin Gak Bakal Pulang Baik Kita Akan Pulang Kampung Bapak Ibu Ada Kapung Halamannya Tidak Disini Ada Ada Kapung Halamannya Di pulau Lain Ada Ada Keinginan Untuk pulang Kesana Tidak Kalau Ingin pulang Bagaimana Apa Yang Harus Dilakukan Bersiap Siap Karena Ini Bukan Bukan Tempat Kita Yang Sesungguhnya Bumi Ini Tempat Asing Bagi Seorang Mumin Bukan Tempat Yang Selam Halamannya Nah Ini Hati Yang Kuat Hati Yang Bersih Setelah Ditazkiah Nanti Akan Memiliki Kekuatan Untuk Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wattal Dengan Kemampuannya Coba Angkat Tangan Tadi Pagi Yang Salat Subuh Berjamaah Bapak Angkat Kenapa Yang Tinggi Dengan Bangga Iya Kan Hanya 20% Ini Yang Tidak Mampu Bangun Artinya Jiwanya Masih Masih Lemah Masih Lemah Kenapa Dilemahkan Dilemahkan Oleh Dunia Cowok Yang Gagah Itu Bukan Mereka Yang Tubuhnya Sistek Bukan Tetapi Yang Mampu Bangun Subuh Berjamaah Bagaimana Anda Bisa Dibilang Laki-laki Soal Subuh Berjamaah Tidak Bisa Bagaimana Bapak Ibu Semuanya Nah Ini Contoh Cerminan Kolboy Orang-orang Yang Kena Sihir Biasanya Tidak Mampu Bangun Pagi Hari Betul Dan Malam Hari Tidurnya Lambat Jadi Susah Tidur Dan Susah Bangun Subuh Hidupnya Penuh Dalam Kesusahan Bapak Ibu Semuanya Setelah Tazkiah Anas Maka Jiwanya Akan Menjadi Sehat Kalau Jiwanya Sehat Maka Syedanya Terhimpin Baik Tidak Lama-lama Apa Saja Yang Menjadi Kotoran Kotoran Jiwa Ini Yang Pertama Adalah Syirik Ini Kotoran Jiwa Jadi Kotoran Jiwa Itu Pada Intinya Seluruh Dosa 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 Kecil Nah Syirik Ini Adalah Dosa Yang Paling Besar Bapak Ibu Syirik Syirik Itu Kondisi Kolbu Manusia Yang Mendua Dia Mencintai Allah Dan Mencintai Mahluknya Dia Taat Kepada Allah Dan Juga Taat Kepada Mahluknya Dia Berdoa Kepada Allah Dan Juga Dia Berdoa Kepada Pohon Gunung Air Tanah Manusia Ya Begitu Jadi Niat Tidak Lurus Bapak Ibu Semuanya Misalkan Bapak Sudah Punya Istri Sudah Alhamdulillah Istrinya Sayang Sama Bapak Tidak Sayang Bagaimana Kalau Sangat Menyayangi Bapak Atau Hanya Sayang Saja Sangat Menyayangi Bapak Bapak Menyayangi Dia Tidak Menyayangi Dia Baik Bagaimana Kalau Istrinya Ini Menyayangi Saya Juga Masih Syah Tidak Bapak Boleh Tidak Riduk Tidak 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 Syah Ustaz Istri Saya Sayangnya Kalau Dia Menyayangi Laki-laki Yang Lain Begitu Banyak Jadi Syirik Itu Begitu Dia Mencintai Allah Tetapi Mencintai Mahluknya Yang Dalam Kondisi Sama Bagaimana Ketahuannya Ketika Sayang Itu Diuji Bapak Bagaimana Bagaimana Menguji Rasa Sayang Istri Bapak Terhadap Bapak Dan Saya Misalkan Saya Mengajak Dia Untuk Makan Bakso 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 Sone Kemudian Bapak Mengajak Untuk Makan Malam Di hotel Misalkan Ya Kemudian Istri Bapak Ini Bersama Saya Makan Bakso Sone Itu Dia Itulah Kondisi Syirik Ketika Kecintaan Itu Diuji Lalu Pergi Kemana Kecintaan Itu Ini Maksud Dengan Syirik Dan Bahkan Syirik Yang Didefinisikan Syariat Ini Ketika Kecintaan Ini Sama Ketika Kecintaan Ini Sama Kecintaan 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 Kepada Makhluk Jadi Syirik Ini Dibagi Dua Bapak Bapak Semu Biar Dijelaskan Yang Pertama Syirik Akbar Atau Syirik Syirik Ke neraka Dan Kekal Di Sana Kalau Mati Sebelum Bertaubat Yang Kedua Syirik Asgor Syirik Yang Kecil Syirik Akbar Syirik Yang Besar Ini Ada Empat Pertama Syirik Mahabbar Syirik Dalam Kecintaan Yang Kedua Syirik Dalam Ketaatan Yang Ketiga Adalah Syirik Doa Syirik Dalam Berdoa Yang Keempat Syirik Niyah Syirik Dalam Niyah Syirik Dalam Kecintaan Apa Saja Yang Disebut Dengan Bagaimana Contoh Realisasinya Dalam Al-Quran Tentang Syirik Mahabbar Bapak Semuanya Kita Buka Al-Quran Surah Al-Tawbah Ayat 24 A'udhu Allah Minash Shaitan Rajim Kul Al-Quran Al-Quran ayat ini menjelaskan tentang kecintaan manusia kepada 8 hal yang akan menyebabkan seseorang itu syirik pertama kecintaan kepada ayahnya katakanlah jika ayah ayah kamu ayah disini tidak hanya ayah kita tetapi leluhur kita ada gak orang yang bangga terhadap leluhurnya ayah saya dahulu leluhur saya dulu keraja baca pahit sekarang saya punya ilmu dia bangga terhadap ayahnya atau dia taat pada ayahnya melebihi kataatnya pada Allah taat kepada leluhurnya tradisi leluhurnya ini ya anak-anak kamu katakanlah jika kamu mencintai anak-anak kamu kemudian saudara-saudara kamu kemudian istri atau suami kamu keluarga kamu lihat ayah, anak-anak, saudara istri keluarga kalau kita mencintai yang lima ini nah bentar ya ini lima dulu ada tiga lagi pekerjaan maaf perniagaan yang kita khawatir kerugiannya pekerjaan yang kita habiskan waktu untungnya dan yang terakhir apa rumah-rumah yang kita cintai kalau kita mencintai yang delapan ini lebih daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya tadi ya maka Allah berpilman kepada orang ini tunggulah hingga aku turunkan ketetapanku diancam oleh Allah kemudian apa dan Allah tidak memberikan hidayah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik jadi kalau kita mencintai yang delapan ini dengan terang-terangan mencintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan tutup pendengaran kita daripada hidayahnya bapak ibu semuanya siapa yang memberi petunjuk kepada kita ketika Allah sesatkan ada tidak? tidak ada meskipun uang bapak 200 juta pergi ke Singapura untuk berobat bapak tidak akan menembuhkan kesembuhan karena tidak Allah beri petunjuk meskipun saya datang ke sini berulang-ulang bapak tidak akan datang ke sini karena tidak beri Allah petunjuk bapak nanti lihat setelah sampai di rumah oh saya baru tahu bahwa kemarin ada pelatihan itu orang-orang yang tidak diberi petunjuk bahkan orang yang sudah sampai sini pun tidak menyimak di pikirannya ada kegaduhan nah ini dia orang-orang yang tidak diberi petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala nah ini dia ya ketika kita mencintai bapak yang delapan ini melebihi Allah Rasulnya dan Jihad Jalanya maka itu sudah masuk sirkul mahabbah sirik dalam kecintaan kecintaan kita sudah terbagi tapi ada kadar baik bapak ibu semuanya ketika kita mencintai anak kita lebih daripada Allah Rasulnya dan Jihad Jalanya maka Allah akan uji dengan sakitnya anak kita tersebut ketika ibu mencintai suami ibu melebihi Allah Rasulnya dan Jihad Jalanya maka Allah akan uji dengan suami ibu ketika bapak mencintai istrinya melebihi Allah Rasulnya dan Jihad Jalanya maka Allah akan uji bapak dengan istrinya menakjubkan kan menakjubkan tidak ketika bapak mencintai pekerjaannya daripada sholatnya maka bapak akan diuji dengan pekerjaannya akan habis waktunya ketika bapak mencintai hartanya melebihi daripada Allah SWT maka bapak akan diuji dengan harta tersebut harta bapak akan habis dan tidak ada berkahnya ini bapak ibu semuanya tentang sirkul mahabbah jadi jangan berpikir bahwa sirk itu pergi ke dukun saja bukan atau menjadi dukun saja tidak ada sirkul mahabbah yang kedua namanya sirkut ta'ah sirk dalam ketaatan ini termasuk sirkul akbar yang akan menggiri kita pada kesyirikan yang besar bapak ibu semuanya pada nar yang abah baik bagaimana contohnya bapak ibu pernah silaturahim ke dukun tidak ingatkan terakhir kali kapan silaturahim ke dukun jadi ingat-ingat tidak apa-apa ini kan masa lalu ya kita tidak akan pergi lagi dukun itu menyuruh apa waktu itu bawa ayam hitam yang matanya seluruhnya hitam darahnya hitam tulangnya juga hitam baduk pun susah nyarinya cari sampai dapat begitu kan besoknya ibu datang bawa ayam jago matanya ternyata ada putihnya tidak bisa harus ayam hitam begitu kata dukunnya ibu pulang lagi cari-cari tidak dapat pokoknya cari sampai dapat nah ketika ibu mencari ayam ini itu ibu sudah jatuh dalam sirik ketaatan syaitan sedang menguji ibu sedang menguji ketaatan ibu melalui walinya yaitu du dukun ketika ibu taat kepada perintahnya melebihi perintah daripada Allah maka disitu sudah jatuh dalam syirkul akbar hati-hati bapak ibu semuanya nah ini dia ya apalagi sampai disembeli dipersembahkan untuk syaitan na'udzubillah na'udzubillah jelas neraka hasilnya neraka dunia dan neraka akhirat bapak ibu semuanya menyeramkan sekali hadisnya ada seorang dua orang pemuda kata rasulullah yang melewati lembah kemudian di lembah itu ada penjaganya yang mengatakan kamu harus menyembeli sesuatu untuk persembahan kepada penguasa disini kemudian pemuda ini tidak membawa apa-apa dan dia menangkap seekor larak lalu disembeli pemuda yang menyembeli larak persembahan ini lalu dibiarkan langsung satu lagi tidak mau saya menyembeli selain untuk Allah dan kemudian pemuda ini dibunuh kata rasulullah yang dibunuh ini masuk syurga dan yang hidup itu masuk neraka bayangkan hanya membunuh hanya menyembeli larak untuk persembahan bagaimana menyembeli ayam bagaimana menyembeli sapi bagaimana menyembeli kerbau dan di pulau Jawa itu masih banyak yang tahu pada sembelih satu kerbau dilarutkan ke laut selatan untuk menorok hidul bapak ibu semuanya ini adalah sirkul akbar kesidikan yang besar bagaimana kalau dilakukan bersama-sama ya itu sirkul berjamaah sampai bertemu di neraka begitu bapak ibu baik boleh saya satu kisah lagi ya di Surabaya ada orang yang sudah 38 kali di Rukiah ada yang lebih rekor ini gak enggak ya jadi pak dia itu sudah bosan kepada per Rukiah dan per Rukiahnya juga bosan sama dia hampir aja dia berasa kemudian mengikuti pelatihan ini katanya hebat saya Rukiah apa? dua hari dua malam di pelatihan ini ya bonus bahkan dan setannya tetap kuat jadi kemarin sekuatnya kekuatannya seperti itu hari ini pun kekuatannya sama buat saya bilang tidak ada setan yang kuat tidak boleh berarti ada sesuatu yang kuat dalam diri kamu ada apa? jadi konsultasi secara pribadi dan juga jadi demonstrasi pak disitu ternyata dibilang Ustaz dahulu saya pernah menyembeli kambing untuk apa menyembeli kambing? ya itu disuruh itu pak Ustaz Ustaz apa? ya pak Ustaz oh baik Ustaz Dukun namanya saya bilang kemudian Pak Ustaz Dukun ini menyuruh menyembeli kambing untuk apa? agar ya ini adanya kena siir jadi beliau pergi ke Ustaz Dukun kemudian Dukun ini menyuruh menyembeli kambing dan darahnya ini pak dikubur di bawah pondasi rumah susah ya tapi dia melakukannya karena mental tadi ini dia kemudian setelah dia mengubur ke para kambing disitu sama abdara kemudian Bapak Ibu di dalam mimpinya dia didatangi wanita cantik dan berpacaran dengannya bersetubuh dengannya dan laki-laki ini menikmatinya karena wanitanya yang datang ini berganti-ganti pak wajahnya bagaimana pak ya namun Bapak Ibu setelah dia punya istri menjadi risih karena dia tidak mau kepada istrinya bagaimana Ibu yang menjadi istrinya pak ya nah pemuda ini mendatangi tadi Ustaz Dukun tadi Mbah Dukun Pak Ustaz begitu langsung ini saya gak mau didatangi jin ini hodam ini saya sudah bosan saya sudah punya istri kata Pak Dukunnya ini kalau mau dia hilang sembelih lagi satu lagi ya tapi Ibu semuanya sembelih lagi satu lagi dikuburkan lagi disana jadi diperjelas siriknya begitu ya setelah itu Bapak Ibu semuanya ya dengan berlalunya waktu itu tadi ya berjalan berobat ke dokter ke paranormal ke habib termasuk Rukiah sampai dia bosan di Rukiah dan Rukiahnya bosan kepada dia tadi kemudian mengikuti pelatihan di Rukiah masalahnya juga tidak ada bekasnya kenapa sebabnya karena dia sempat menikmati dosanya bersetubuh dengan syaitan di alam mimpinya dan ini adalah sirkul akbar yang jelas Bapak Ibu semuanya kalau manusia seperti ini tidak taubat maka tidak akan berguna sama sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya karena dia syik ini yang saya maksud ya Bapak Ibu sudah bahas syirik ini mohon maaf ya sudah ruangannya panas bahasanya juga panas ya ini yang telinga-telinga yang panas mendengarkan kata syirik ini telinga-telinga yang di jiwanya ada syaitan segera konsentrasi balik dan perhatikan ini karena ini adalah gerbang kepahaman meluju Ar-Rukiah Asyariah yang benar baik Bapak Ibu semuanya syirik apa tadi syirik permahabah dan syirik utto'ah yang berikutnya apa syirik utto'ah syirik dalam berdoa syirik dalam berharap Bapak Ibu ada gak dari rumah yang datangnya ke sini ingin bertemu Ustaz Nuruddin ingin dilukia dengannya ingin disembuhkan olehnya ini syirik ada gak Pak Ustaz saya lihat Pak Ustaz di televisi subhanallah saya lihat di Youtube cepat sekali menyembuhkannya Pak Ustaz tolong sembuhkan saya Pak Ustaz tidak ada lagi harapan saya kecuali Pak Ustaz sembuhkan saya Pak Ustaz ini syirik syirik apa syirik dalam berdoa syirik utto'ah itu ya Bapak Ibu semuanya jadi syirik ini kita menyandarkan hati kita kepada kepada makhluknya bagaimana yang baik Pak Ustaz saya melihat Pak Ustaz ini merukia menurut saya baik itu sesuai sunnah ajari saya Pak Ustaz untuk melakukan itu atau bantulah saya Pak Ustaz untuk melepaskan belunggu-belunggu syirik ini agar nanti saya bisa melakukan rukia mandiri itu tidak apa-apa jangan sampai Bapak Ibu syiriknya sembuh jangan sampai Bapak Ibu semuanya sembuh syiriknya dari dukun kemudian syirik kepada perukiannya ini sama saja syirik syirik membelincirkan kita makanya saya bahas pagi-pagi ya Bapak Ibu semuanya agar aman saya ini agar tidak ada yang minta rukia sama saya maksudnya baik selanjutnya Bapak Ibu semuanya jangan khawatir insya Allah kalau Bapak Ibu semangat saya akan berikan tiga kali terapi insya Allah dalam dua hari agar jaga semangatnya ya kemudian yang kedua yang terakhir ada syirik 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 dalam niat baik tadi maaf syirik kedua saya tambahkan sedikit ada yang tertinggal misalkan Bapak melihat pohon yang tinggi besar Wahai Pohon kamu kuat sekali beri aku kekuatan boleh gak? tidak boleh betul gak? tidak betul Ibu Bapak lewat ke sebuah lembah Wahai penguasa lembah sini izinkan aku lewat punten boleh gak? karena penguasa lembah itu adalah Allah betul Pak? Ibu Bapak lewat pohon beringin punten yang memuasai pohon beringin disini izinkan aku lewat permisi numpang lewat ada yang begitu? Bapak Ibu semuanya ini yang disebut dengan tadi apa namanya? syirik kedua syirik kecil sekali salah dalam berharap salah dalam berdoa baik ada orang pergi kedua ke gua Pak bertapak atau pergi ke air terjun meditasi dengan bentuk tangan seperti ini ini simbol syetan six simbol syetan melakukan meditasi ada orang yang melakukan pernafasan tarik nafas keluarin katanya menyeram energi alam alam jir ada tenaga dalam ada prana prana sakti kebatinan margaluyuh satriyanusantara mahatma hati-hati dari mana ini datangnya? Bapak Ibu semuanya saya sudah sampai ke Tibet maaf bukan Tibet Makau museum de Makau di situ di Cina ada orang-orang yang sedang begitu sama melakukan meditasi pernafasan tenaga dalam tapi di tempat-tempat terpisah saya bertanya kepada mereka kenapa mereka olahraganya terpisah-pisah begitu ya kalau di Indonesia olahraganya itu barang-barang saya bilang begitu dia bilang Syed Brother dari India ini saudara saya saudara muslim di sana dia bilang ini bukan sedang olahraga Ustaz sedang ibadah loh ibadah berarti Bapak Ibu semuanya yang melakukan olahraga pernafasan itu sedang beribadah bagaimana hukumnya seorang muslim melakukan ibadah orang kafir bagaimana hukumnya? nah ini Syedhan akan masuk ke dalam dirinya ya Bapak Ibu semuanya ini dia ya nanti kita akan lanjutkan tentang ini tadi Syed Kun Doa yang terakhir adalah Syed Kun Niyah dalam Syed Kun Doa masih saya ingin menggaris bawahnya ini Bapak Ibu semuanya agar jelas ya agar jelas agar tampak mana teman mana kawan dan agar tampak mana yang ingin melanjutkan mana yang ingin berhenti sampai disini ada enggak Bapak Ibu semuanya saya pernah punya pasien ingin kaya lalu dia mirip miripnya adalah Arrozak 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 ya Rojak sebanyak berapa 666 wah hafal ini oh 666 pernah dapet pasir yang sama barang kalian pengamal jadi dia mirip ingin kaya ya Rojak ya Rojak baru 5900 jangan lantuk jatuh tasbihnya dia mau berapa tadi ulang lagi ya Rojak ya Rojak ya Rojak ya Rojak ya Rojak ya Rojak baru 666 lagi jatuh lagi wah dia ulang lagi sampai berapa ribu dia ulang setiap malam karena kata embahnya Wiridkan ini sebanyak 6666 selama 40 hari insya Allah nanti akan datang hodam malaikat katanya begitu mana ada malaikat yang menjadikan hodam mana ada malaikat yang menjadikan pembantu mana ada sesuatu yang mulia dia diundang dengan sesuatu yang tidak mulia bapak ibu semuanya ini yang termasuk ke dalam syirku doa syiri dalam berdoa salah dia dia mengharap kepada itu baik misalkan begini bapak contohnya ya bapak ibu semuanya datang ke kamar saya di atas kamar nomor berapa ya 109 lalu bapak duduk di hadapan kamar saya bapak jikir rukyah 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 kira-kira ketika saya buka pintu apa yang saya lakukan wah saya bilang jangan ini udah parah ini bawa rumah sakit jiwa bukan begitu cara minta rukyah bagaimana top 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 assalamualaikum pak ustad ada waktu pak ustad saya ingin dibantu sebentar ini minta dirukyah seperti itu kan bukan rukyah 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 begitu pun adab kepada Allah bagaimana cara berdoa kepada Allah penuhi adab-adab dalam berdoa betul gak mbak adab-adab dalam berdoa lakukanlah buduh sholat dorokat menghadap kiblah mengangkat dua tangan di waktu-waktu mustajab setelah bersedekah ya itulah adab dalam berdoa bersolawat kepada nabi bukan melakukan amalan yang tidak sesuai sun bagaimana Allah mencintai top ibu semuanya itu dia ya tentang apa namanya sirkudua sirkud niat sirkud niat ini sirik dalam niat yang di dalamnya ada dalam sirkul asgur sirik-sirik yang kecil misalkan lo baik itu semuanya yang Rasulullah s.a.w. sabdakan yang aku takuti di akhir jalan nanti bukan almasi dajjal tetapi sirkud syagiran kata Rasulullah apanya Rasulullah sirkud syagiran yaitu ketika seseorang melakukan sholat memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat temannya ya seseorang berdiri melakukan sholat memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat temannya itu sirkud syagiran kata Rasulullah apa-apa itu pri pria dalam beraman ingat di hari hisab nanti ada empat orang hamba Allah yang yang komplain kepada Allah yang pertama ya Rabb hamba ini mati di medan perang ya Rabb hamba mengangkat pedang mengangkat besi dengan untuk membela agamamu sampai hamba syahir di sana ya Rabb kenapa hamba tidak masuk surga seperti yang lainnya kenapa ada hisab untuk hamba kemudian Allah menjawab ya bukan kamu mati dahulu karena ini disebut sebagai pahlawan kamu masuk ke dalam neraka syirku syagir baik-baik semuanya yang kedua ada seorang ahli sedekah ya Rabb aku habiskan hartaku untuk bersedekah membela anak yatim membangun besi kenapa aku tidak masuk surga Allah bermimpi kepadanya bukan kamu bersedekah dahulu karena ini disebut sebagai ahli sedekah masuklah kamu ke dalam yang ketiga ada ahli ilmu ya Rabb aku dahulu mencari ilmu sampai ke kairah ke Mekah saya putarin semuanya sampai aku bawa seluruh sertifikat dan aku mendakwahkan ilmu ini bukan kamu mencari ilmu bukan dalam rata takut kepadaku beramal kepadaku namun karena kamu ingin disebut sebagai ustaz sebagai alim sebagai ulama sebagai hadir sebagai kiai masuklah ke dalam yang terakhir yang apa ini yang terakhir ini ahli quran ahli quran bapak ibu semuanya dari seorang ahli quran menghadap Allah subhanahu wa ta'ala menghadap rohnya dahulu aku membaca al quran menciarkan al quran namun kenapa aku ada disini Allah berkuan kepadanya dahulu kamu membaca al quran karena ini disebut sebagai korik yang terkenal maka masuklah ke dalam merah yang paling di bawah ini dia yang disebut dengan syirku syabir jadi syaitan akan menggoda manusia di seluruh tihak tingkatan iman bersama syaitan akan mendatangi umatku di setiap urusannya yang bodoh didatangi dari pintu kebodohannya yang pintar didatangi dari pintu ilmunya yang kaya didatangi dari pintu kekayaannya yang miskin didatangi dari pintu kemiskinannya kesulitannya seluruh dari kita tidak lepas daripada gangguan syaitan makanya tidak heran kemarin walhamdulillah saya merugah seorang hafiz 37 hafiz yang ternyata dalam dirinya ada gangguan syaitan bagaimana syaitan bisa masuk lewat mana syaitan bisa masuk kita akan pelajari ini agar kita betul-betul paham dan betul-betul lebih menjernihkan niat kita hanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala syirik tadi dibagi menjadi dua ya yang pertama syirik apa? syirik apa? yang kedua syirik-syirik yang kecil ini termasuk di dalam yang iya ada syirik-syirik pernah mendengar syirik-syirik dalam ketakutan bapak ibu semuanya di sini ada lautan tidak? di dalam laut itu ada ikan yang paling besar ikan apa? paus yakin ada paus ya? yakin baik lalu bapak ibu semuanya bayangkan seorang yang paling besar di sini bapak-bapak terjun ke lautan tersebut dan kemudian bertemu dengan ikan paus lalu berantem dengan ikan paus kira-kira siapa yang menang? saya ulangi lagi pertanyaannya udah-udah paham bapak yang paling kuat di sini pak terjun ke laut bertemu ikan paus dan berantem dengan ikan paus kira-kira siapa yang menang bu? kenapa ikan paus menang? karena wilayah kekuasaannya bapak ibu semuanya kalau ikan paus ini naik ke daratan dan bertemu ibu di dapur dan ribu bersama ibu sementara ibu sudah pegang pisau dan penggorengan sudah manas siapa yang menang kira-kira? ibu ibunya yang menang karena dapur wilayah kekuasaan ibu kata ibu kamu gak usah dilawan lah dilihatin aja mati kamu bapak ibu semuanya ada gak yang di ruangan ini takut sama jin? ada gak biar saya bantu? ada ya fokusnya ke sini fokusnya ke sini teman-teman karena banyak orang yang tidak sukses karena gagal fokus gagal fokus jangan dengarkan bisikan syetan bapak ibu semuanya kalau bapak berurusan dengan jin lalu kemudian di alam jin sana bapak bersengketan lalu disidanglah bapak oleh hakim-hakim dari jin kira-kira menang atau kalah? kalah lalu bagaimana kalau jin ini masuk ke alam dunia maaf ke alam manusia ke alam nyata dan berurusan dengan bapak ribut dengan bapak kira-kira menang apakah lah jin itu? kalau ada jin bertemu bapak di alam manusia kira-kira siapa yang lari? bapak apa jinnya? ketika bapak ibu semuanya fokus ke sini ya takbir takbir kenapa tidak takbir? yang tidak takbir itu ada sesuatunya bapak ibu semuanya ketika bapak masuk ke alam jin lalu bertemu dengan jin berurusan dengan jin bermuamalah dengan jin lalu bersengketan dengan jin siapa yang akan menang? jin jin yang akan menang? lalu kalau ada jin yang masuk ke alam dunia ke alam manusia maaf ada jin yang masuk ke alam manusia dan bertemu dengan manusia kira-kira yang lari ini jin apa manusia? iya manusia apa jin? iya baik dalam kenyataannya ya siapa yang lari? manusia apa jin? manusia kenapa sebabnya? tidak normal itu sebabnya tidak normal ada syirik ada syirik dalam ketakutan dia tidak percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada atau dia lupa bahwa Allah melindungi dia atau dia tidak pernah minta kepada Allah untuk melindunginya betul tidak? ini adalah penyakit umat takut sama syaitan lihat di televisi bapak ibu semuanya ada anda manusia mengejar-ngejar pocong selalu pocong mengejar manusia anda yang manusia mengejar-ngejar pocong padahal bapak ibu semuanya disini tidak pernah melihat pocong berlama-lama di alam nyata betul tidak? hanya sekilas-sekilas ya syaitan itu hanya sekilas-sekilas muncul karena mereka tidak kuat tidak tahan berlama-lama di alam manusia walauhi syaitan-syaitan itu tidak akan lama di alam manusia hanya sebentar bapak ibu semuanya bapak kalau masuk ke alam lautan bagaimana gerak bapak? lamban begitu pun syaitan ketika masuk ke alam manusia geraknya lamban jadi kalau bapak melihat syaitan di alam manusia melihat seseorang diraksuki syaitan jangan takut takbir disitu takbir dan bersyukurlah saatnya saat ini saya menghilangkan kamu wahai syaitan begitu ya saat bapak ibu semuanya melihat syaitan di alam manusia itu adalah saat yang tepat untuk menghilangkan syaitan sepakat tidak? jangan lari ya jangan lari nanti saatnya praktek begitu pas yang jangan bereaksi jangan lari larinya paling jauh lah ya bapak ibu semuanya ya baik ini adalah bagian daripada materi tauhin jangan sampai takut sama jin buat jin-jin itu takut kepada bapak ya karena sudah berakhir penjajahan mereka bapak ibu semuanya sudah berakhir ini sudah hampir akhir jaman masa kita masih takut sama syaitan bagaimana mau menang kalau kita takut bisa tidak? sudah berhenti sudah selesai saatnya bertahan saatnya balik menyerang mereka setuju tidak? setuju kalau bapak ingin merang ingin menang melawan syaitan jangan bertahan saja tapi harus menyerang mereka setuju tidak? setuju setuju bapak punya sebelas punya kesebelasan semuanya bertahan bisa gak menang kira-kira? gak bisa gak bisa buat gol karena semua bertahan strikernya bertahan sayangnya bertahan bagaimana kalau sebelas orang itu menyerang semuanya sampai keepernya pun menyerang ke depan menang gak? ada kemungkinan menang meskipun ada kemungkinan kalah tapi kalau seluruhnya bertahan tidak akan pernah menang selama-lamanya apalagi kalau melihat bola jadi takut bagaimana akan menang? bapak ibu semuanya ini ya tentang materi yang pertama tentang syirik yang kedua yang menjadi kotoran jiwa kita adalah maksiat maksiat ini dilakukan di masa lalu saat ini dan yang akan datang maksiat masa lalu ya kita tahu saat ini yang masih rutin kita lakukan yang ke depan ini yang kita niatkan masih akan melakukannya nanzubillah misalkan dahulu pernah pacaran pak terus hari ini pun masih pacaran dan merencanakan 8 tahun ke depan akan pacaran bagaimana akan sembuh dia karena dosanya pun tetap dia lakukan begitu bapak ibu semuanya habis dirukyah pulang dengan jiwa yang enak sambil nisi perokok enak ya di rukyah itu ya betul-betul enak sekali megak gak saya sambil merokok besok datang lagi dirukyah lagi sambil bawa rokok juga bapak ibu semuanya kalau di jambang pulau, jambang surah orang yang keraksukan itu minta rokok biasanya ada gak disini yang begitu minta kopi ya betul sama buat izin berarti yang merokok itu baik, saya ulangi lagi kalau bapak ibu merokok ada gak yang baca bismillah ada gak merokok, cetek-cetek bismillah ada gak tidak pernah ada, sedangkan kalau anda makan, minum, tanpa baca bismillah siapa yang makan, cetan berarti yang merokok ya pelan-pelan aja gak makan, aku tersinggungin ini contoh kecil bapak ibu semuanya bagaimana jiwa kita akan bisa disucikan kalau kita belum mau berhenti dari hal-hal yang tidak penting ini bagaimana bapak ibu semuanya mau bersih dengan Al-Quran kalau di dalam hp-nya masih ada playlist musiknya bagaimana bapak ibu semuanya musik itu Rasulullah telah mengharamkan dengan lidahnya sendiri sedangkan kita menggambunginya lebih daripada Al-Quran betul bapak ibu semuanya harus diketahui bahwa orang-orang yang senang terhadap musik itu adalah orang-orang yang jiwanya sakit orang sakit yang senang dengan kesakitannya begitu ya orang sakit yang menikmati kesakitannya mendengarkan lagu-lagu melankolis bagaimana akan sembuh dia bapak ibu semuanya ini dia yang harus dilakukan pertama kali ketika kita betul-betul ingin sembuh kita harus betul-betul total hijrah hijrah itu apa pindah dari mana dari tempat yang gelap ke tempat yang terang dari tempat yang buruk ke tempat yang baik dari masa-masa jahil ke tempat yang lebih baik kepada sunnah yang penuh cahaya apa yang lebih baik daripada sunnah tidak ada tidak ada rasulullah s.a.w. telah mengajarkan seluruh hal agar kita sembuh sehat dan bertemu Allah s.w.t dalam kondisi primat yaitu ada dalam sunnah rukiah syariah ini bagian daripada sunnah barang siapa yang ingin sembuh dengan sunnah maka dia harus hijrah kepada sunnah nomor else tidak ada pilihan lain kecuali tidak mau mengambil ini maka selamat jalan selamat jalan-jalan tidak akan ketemu pengobatan yang lebih baik daripada Al-Quran lebih baik daripada Al-Quran baik Bapak-Ibu semuanya sudah paham ya tentang ini maksiat maksiat dahulu maksiat saat ini maksiat yang akan datang saya pernah merukia seorang perukia Pak Ustaz dia kompetensinya 12 tahun jadi sudah 12 tahun merukia tapi Ustaz katanya setiap saya merukia saya merasa kenyang jadi kalau terlalu banyak merukia saya merasa kenyang begitu Ibu baiklah kemudian Bapak kenyangnya di mana? di sini oh di dada ya baik Bapaknya duduk kemudian saya bacakan Al-Quran dalam sesi demonstrasi Bapak itu kemudian melengki tubuhnya seakan-akan ditekan oleh sesuatu yang kuat padahal hanya disentuh setelah itu saya tanya Bapak ini Bapak dahulu sebelum jadi perukia Bapak aktivitasnya apa? dulu saya dukun Ustaz 20 tahun jadi dukunnya 20 tahun perukiannya 12 tahun Pak ini masih sakit jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah bermasihat selama 40 tahun maka jangan ingin sembuh dalam 4 menit betul nggak? ada tahapan ada pro ada proses ada proses yang harus kita bayar dan mari kita bayar tuntas dengan taubatan nasuhah dengan meninggal dengan masalah lo yang buruk dengan hijrah dengan pindah dengan sungguh-sungguh mencintai Al-Quran dan sungguh ini ya maksiat tidak harus diceritakan apa sih maksiat besar kecil itu orang-orang yang masih durhah kepada ibunya belum pantas di ruqyah orang-orang yang belum sholat tidak usah di ruqyah orang-orang yang masih percaya kepada jimat tinggalkanlah tidak usah di ruqyah tidak usah di ajak orang-orang yang masih bangga dengan tenaga dalamnya ini tenaga dalam saya padahal Rasulullah tidak punya tenaga dalam padahal para sahabat tidak pernah belajar tenaga dalam orang-orang yang bangga bisa terbang padahal burung bisa terbang lebih sempurna orang-orang yang bangga bisa menyelam ke dalam lautan amat dengan ilmunya padahal ikan lebih sempurna berenang orang-orang yang bisa sholat di Mekah katanya sholat di Mekah pak jam 11 ngilang dia sholat di Mekah katanya habis itu jam 1 balik lagi belum coba tanyakan kepada dia Mekah dan Indonesia itu beda waktunya 4 jam ketika dia jam 11 pergi ke Mekah maka di Mekah masih jam jam 7 jam 8 pagi kapan sholatnya barangkali dia sholat di bawah syaitan di pohon beringin ini Bapak Ibu semuanya akidah-akidah yang tidak sesuai dibersihkan lalu hijrah kepada syaitan yang penuh bergan baik selanjutannya masyiat tadi Bapak Ibu semuanya ini akan menghalang Al-Quran masuk ke dalam jiwanya ke dalam kolbunya semakin banyak masyiatnya maka semakin besar penghalangnya satu kisah lagi ada seorang mahasiswi di Padang ini nah Pak Ibu kumbuh beliau seorang mahasiswi kedokteran semester 8 saat itu sudah hijrah selama 8 bulan Pak kemudian di terapi 7-8 kali sama saya karena saya 2 bulanan di sana kemudian tidak ada perubahan sama seperti Bapak tadi kemudian saya tanya saya tanya kepada Jinnya kenapa kamu tidak mau keluar-keluar juga sepertinya kamu menderita wahai Jin disini tapi kamu tidak bisa keluar Jinnya apa bilang dengan bangga dia bilang saya punya istana disini apa Pak istana itu bukan rumah ya palas istana yang sangat megah baiklah apa istana kamu disana apa harta riba bukan kata Jin itu lalu apa lagi beras pusako tinggi Bapak Ibu yang tahu gak beras pusako tinggi itu Pak beras yang diambil dari tanah leluhur ibunya jadi dalam tradisi Pak Padang Pak seorang wanita itu mewarisi seluruh harta keluarganya dan laki-laki tidak mendapatkan warisan ya sedangkan dalam Islam perempuan itu mendapatkan berapa setengah satu per tiga kan satu per tiga baik artinya Bapak ada tiga per empat harta haram karena tidak sesuai syariat yang itu menjadi istana syaitan bayangkan bagaimana dengan harta riba bagaimana dengan harta riba yang jelas-jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang makan harta riba itu berdirinya sama dengan orang yang keraksuka ya ini ya tentang masyaitan yang berikutnya hasan hasan ini apa rasa penyakit di dalam hati manusia hasadlah yang membuat iblis dilaknat dari surga kepada neraka masih ingat masih ingat kisahnya setelah Nabi Adam disempurnakan penciptaannya lalu ditiupan ruh kepadanya seluruh makhluk disuruh sujud betul kan kemudian pasajadu ilah iblis seluruhnya bersujud kecuali iblis kemudian Allah melaknat iblis ini karena tidak mau sujud dia dilaknat dari lipat menjadi laknat dari surga menjadi bumi dan nanti gelijirkan ke dalam neraka baik Bapak Ibu semuanya kenapa iblis ini tergelincir karena dia iri kepada Adam sombong kepada Adam dia berkata apa aku lebih baik daripada dia aku lebih baik dari dia sombong kemudian tidak mau taat lebih usir ke dalam Bapak Ibu semuanya iblis ini adalah makhluk yang taat sebelumnya dia dekat dengan Allah betul gak dia hidup di surga dia beribadah kepada Allah berbicara kepada Allah bahkan setelah dilaknat dia berdoa kepada kepada Allah dia berdoanya ya rob begitu kan ya rob oleh karena engkau telah melaknat aku maka panjangkanlah usiaku hingga akhir jaman hingga hari kiamat artinya dia beriman kepada hari kiamat juga tidak semua manusia beriman pada hari kiamat dan dia beriman pada neraka dan surga surga sudah di surga dia kemudian dia berdoa hanya kepada Allah dan setelah dilaknat Pak Iblis berdoa lalu Allah kabulkan tidak doanya Allah kabulkan betapa dekatnya Iblis ini dengan Allah saat itu Bapak Ibu semuanya setelah Iblis ini dilaknat ini tadi disebabkan oleh apa ha? asa dalam hatinya ya setelah Iblis ini dilaknat ini pelajaran yang lainnya pernahkah Iblis bertawad? pernah satu kali beliau lalatullah alaih si Iblis ini pernah menemui Nabi Musa dan berkata Wahi Musa katanya kabarnya kamu ini bisa bicara dengan Allah langsung Musa mintakanlah aku kepada Allah taubat aku ingin tubat taubat kepada Allah mintakanlah Wahi Musa secara langsung Nabi Musa mengkonfirmasi betul kamu please ingin taubat please udah bosan kamu bermaksiat kemudian Iblis menjawab iya aku ingin bertaubat kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah langsung dan Allah langsung menjawabnya doa kamu sudah dikabulkan Wahi Musa katakan kepada Iblis itu kalau kamu mau taubat aku terima taubat kamu namun sujudlah kamu kepada Adam lalu Nabi Musa menghampiri Iblis please doa kamu sudah dikabulkan oleh Allah tapi ada syaratnya Iblis ini berkata dengan sungguh-sungguh apa syaratnya Wahi Musa sujudlah kamu kepada kuburan Nabi Adam Iblis menolak menerima apa menolak Pak? Iblis menolak gak mau dulu aja waktu dia hidup saya gak mau sujud pada dia apalagi sudah mati saya tidak mau pergi Iblis ini ini saat ini manusia banyak yang sujud pada kuburan Pak itu lebih bodoh daripada Iblis bayangkan Iblis saja minta kepada kepada Allah dia minta pada kuburan pada orang yang sudah mati bayangkan Bapak Ibu semua ini dia ya ini akidah-akidah yang salah jangan dilanjutkan kita harus ambil akidah yang betul kenapa? Pak Ustadz itu kan tradisi jangan sampai tradisi membawa kita ke dalam neraka betul gak? Ah Ustadz gak enak sama teman-teman jangan gak enakkan Abu Talib juga gak enakkan akhirnya tidak sempat bersyahadat sampai sampai dia meninggal dan masuk ke neraka syariat ini bukan tradisi Bapak Ibu semuanya dan tradisi bukan syariat yang akan membawa sujudga bukan tradisi tetapi syariat yang harus yang benar dan baik kita lanjutkan ya tentang hasad ini ibu-ibu hati yang iri dengki dendam dendam sepanjang jalan kenangan yang tidak sembuh-sembuh ini tidak akan aku maafkan kamu sampai hari kiamat itu orang-orang yang hasad dalam hatinya atau ada juga orang-orang yang iri ya tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan tetangganya beli mobil baru dia yang pusing muntah-muntah iri dia hidupnya susah semakin tetangganya maju semakin dia terpuruk semakin dia susah dia ingin mengejar orang lain yang sudah sukses berlari dengan tubuh penuh luka semakin dia kencang semakin dia terluka jadi sangat-sangat salah sekali nah ini dia hasad terus cinta dunia nah ini ya cinta dunia tadi dunia ini yang mana yang delapan tadi kalau kita mencintai ayah kita anak kita saudara kita istri kita keluarga kita terus siapa lagi pekerjaan perniagaan rumah lebih daripada Allah Rasulullah dan jihad dijalannya hati-hati Allah akan puji kita dengan hal tersebut bahkan dalam Al-Quran dinyatakan dengan keras dengan jelas wa izah korotan Al-Quran za'anna bainaka wa bainan ladina la yuminuna bil-akhirah izaban masyurah berang siapa Muhammad engkau bacakan Al-Quran pada seseorang yang belum beriman pada kehidupan akhirat kepada orang-orang yang belum mempersiapkan diri untuk akhiratnya maka Allah buatkan izaban masyurah Allah tutupkan telinganya Allah tutup matanya Allah tidak beri petunjuk Allah halangi Al-Quran dari telinganya hijaban masyurah Bapak sekeras apapun sehebat apa suam sistem disini ketika dibacakan Al-Quran nanti dalam hatinya masih kotor dengan dunia dengan ambisi-ambisi dunia atau ingin sembuh dengan niat ingin bermaksiat lagi maka Allah akan tutup telinganya daripada pendengaran Al-Quran ini Allah akan larang Al-Quran ini meraksu ke dalam jiwanya Allah akan buatkan setan-setan yang turun menemaniya yang membuat kegaduhan ingat ya dalam Quran surah pusilat ayat kesekian Allah berpikir disitu walaitas maulihad al-Quran wal-gawfi jangan dengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan kata setan-setan itu jadi Bapak Ibu semuanya ketika kita memang belum bersih atau belum bertekad untuk bersih menjadi bersih berhijrah bertawabat maka Al-Quran yang dibacakan ini akan terhalang dengan berbagai hal misalkan dengan kegaduhan di sekitar kita dengan kegaduhan di dalam jiwa kita dengan kegaduhan di dalam pikiran kita saat di rupiah tubuhnya sih disini tapi pikirannya pulang jemput anak ambil jemuran ambil laundry begitu ya teringat utang wah macam-macam nah ini dia jadi mari kita betul-betul fokus selanjutnya adalah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah amalan bid'ah itu Pak bagaikan asap hitam yang gelap kita tidak bisa melihat apakah orang ini ahli ibadah atau ahli neraka ahli ibadah apa ahli ahli surga apa ahli neraka karena memang dia merasakan dirinya ibadah amalan bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada dosa besar kenapa karena orang yang melakukan ibadah bid'ah dia tidak dia merasa sedang beribadah padahal dia sedang bermaksiat kepada rasul dia menganggap bahwa rasul belum selesai menyampaikan risalahnya sehingga dia membuat ritual yang baru bapak ibu semuanya kadang-kadang orang yang berdosa besar itu ketika dia bertawad malah Allah lebih sayang kepadanya daripada orang-orang yang berilmu yang merasa tidak punya dosa ingat syaitan tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia kecuali ada pintunya ketika kita melihat nanti ciri-ciri gangguan jendal tubuh manusia maka kita perhatikan diri kita masing-masing ini ya bapak ibu semuanya tentang apa ya tadi bahasanya tentang ritual binah yang disukai syaitan lebih daripada dosa-dosa besar karena dosa besar itu justru menggiring kita kepada penyesalan dan bertawad dengan sumbu-sumbu sementara orang yang melakukan amal binah dia tidak merasa sedang berdosa bahkan diingat pun telinganya panas diingatkan pun telinganya panas dan biasanya disitu baik iwa filah rahimahullah tajqiyah an-nafz ini bukan hanya materi ini saja kita bisa cek referensi yang lainnya dan bukan saat ini saja bukan hari ini dan besok saja tetapi hari ini besok lusa dan seterusnya sampai jiwa-jiwa jiwa kita betul-betul bersih dan kembali kepada fitrahnya ini dia ya nanti bagaimana kondisi jiwa dalam keadaan fitrah akan kita bahas baik jadi tajqiyah an-nafz ini adalah tugas kita semuanya tugas kita setiap hari setiap saat sampai kita-kita betul tegap jiwanya lalu setelah sukses dengan tajqiyah an-nafz maka mulailah terapi dengan Al-Quran porsinya adalah 5% menuju kesembuhan baik sudah paham gak kira-kira ini sudah mengambil hikmah gak kira-kira ini jadi syirik itu obatnya tauhid maksiat obatnya ta'at ta'ubat kemudian hasad obatnya apa ya penyakit-penyakit hati ya pembersihan perbaikan diri dan lain-lainnya cinta dunia obatnya adalah cinta akhirat dan ditul bina obatnya adalah sun kemudian setelah membersihkan jiwa kita lalu kita terapi dengan Al-Quran tujuannya adalah meretas belenggu-belenggu sihir yang ada dalam jiwa kita melemahkannya bukan membunuhnya saya tadi itu tidak akan mati sekali karena memang tadi punya rumah menghancurkan benteng-bentengnya ini agak lama baik kadang-kadang ada yang satu kali terapi dua kali tiga kali empat kali tujuh kali macam-macam tapi cepat lambatnya seseorang berubah maka cepat lambat kesembuhannya baik berikutnya yang berikutnya terapi mendiri tadi disini kita akan ajarkan bapak ibu semuanya agar mau dan mampu melakukan terapi mendiri selama sekitar 30 hari ke depan nanti ritual apa yang harus dilakukan ritual sunnah apa yang harus dilakukan kita akan ajarkan kita akan tutorial berikutnya baru yang terakhir adalah hijrah nah hijrah ini mengubah pola hidup pola fikir pola ibadah pola makan kita mau mengubahnya jangan sampai sudah tahu bahwa bekerja di bank itu riba kita masih senang ingin upgrade bangga berdoa lah kepada Allah ya Rabb berikan kepada hamba pekerjaan yang lebih baik dari ini beri hamba jarak begitu kalau kita tahu itu masyarakat lalu kita berupaya untuk menghentikannya selagi kita memabuh begitu Bapak ibu semuanya konsep awal daripada hakikat kesembuhan ketika hal-hal tadi sudah Bapak ibu semuanya tempuh maka roda kehidupannya akan berputar kembali yang jomblo menahun akan segera mendapatkan pasangannya yang sudah meningkah tahu jomblo menahunnya sulit dapat jodoh ya kemudian yang sudah dapat pasangan tapi belum punya anak akan segera terisi yang hidupnya gelisah akan menjadi tenang yang hidupnya sempi terjerat utang akan terbayar karena kita punya motivasi dari dada kita baik Bapak ibu semuanya roda kehidupan terus berputar namun ada yang mendorongnya dengan penuh kesungguhan dan ada yang mendorongnya dengan keraguan serta ketidakyakin anak serta ketidakyakinan akan berputarannya sehingga roda itu menindihnya di bawah terus mari kita bersama bersungguh-sungguh untuk hijau insyaallah dan berkata selamat menikmati Terima kasih.